Hai students, good morning, welcome back with me Miss Ria in English language lesson And now, we are still learning about which and were Tetapi, kita akan belajar which and were Yang kita tambahkan negata their Menjadi their was atau their were Are you ready to study now? Oke, let's begin Nah, selain menggunakan kata sifat Was dan were ini juga bisa kita tambahkan kata their di depannya Yang akan menjadi their was Their was artinya ada Ya For example There was a bench in the park Ada sebuah bangku di taman Their were juga berarti ada Tapi penggunaannya beda For example There were my grandparents in the park Ada kakek dan nenekku di taman Can you see the differences between their was and their were? Ya, very good Nah, coba perhatikan contoh There was a bench Ya, kemudian perhatikan contoh They were my grandparents Apakah ada perbedaan di sana? Ada ya Their was digunakan untuk benda yang jumlahnya satu Benda atau orang yang jumlahnya satu Sedangkan their were kita gunakan Untuk benda atau orang yang jumlahnya lebih dari satu Atau jaman Ya To make you more understand I give you the picture Oke, masih bingung ya Jadi misri ya berikan gambar Jika perhatikan the bench Do you know the bench? This one is the bench Bangku Bangku yang ada di taman itu namanya bench How many bench that you can find in the picture? Yes, just one bench Makanya kalian bilang There was a bench in the park Namanya satu Ya And then grandparents Ada dua ya Nenek dan kakek Jadi kalian bilang They were my grandparents Tambahkan S di belakangnya Untuk menandakan bahwa orangnya lebih dari satu Understand ya? And please remember There was dan there were ini kita gunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lagu atau yang sudah berlalu Okay Please pay attention to the dialogue below Is there a tree in your garden? Apakah ada sebatan pohon di kebunmu? Kalau iya? Kalian jawab Yes There was Perhatikan lagi yang di bawahnya Orang yang sama Petanyaan yang sama Was there a tree in your garden? Apabila tidak? Kalian jawab No There was Atau there was not Nah Apa yang mereka bicarakan? Mereka sedang bicarakan A tree Sebatang pohon Jadi kalian menggunakan There was Perhatikan Tata yang dicetak tebal Was there Pada pertanyaan akan menjadi There was Pada jawaban Ya Yes There was Jika kalian ingin mengatakan Ya Ada Tetapi kalau kalian ingin mengatakan Tidak ada Kalian bilang No There was Understand ya? Good Masih tetap orang yang sama Cuma pertanyaannya berbeda Were there many flowers in your garden? Jika kalian bilang Ya Ada You can say Yes There were Masih tetap pertanyaan yang sama Were there many flowers in your garden? Jika kalian mengatakan Oh tidak ada You can say No They weren't Apa yang mereka bicarakan? Mereka membicarakan Many flowers Banyak bunga Jadi ingat Ketika kalian Membicarakan sesuatu Atau orang Lebih dari satu Kalian menggunakan There were Ya Understand ya? Sampai disini Well Jika sudah Let's do the exercise Please open your learners book page 25 And you will find Like this Nah Coba perhatikan gambarnya Jadi tugas kalian disini Adalah Match The questions With the answer Jadi kalian hanya tinggal menarik garis saja ya Pertanyaan dengan Jawaban yang ada It's easy for you Okay And then Jika sudah selesai yang ini How can you activate the book page 21 And you'll find Like this Last week It was Sarah's birthday Look at the picture Write five questions to Sarah But her party Write Sarah's answers too Use word or Word Use some of the words in the box Tugas kalian adalah Membuat pertanyaan Dan jawaban Tentang Pesta Ulang tahun Sarah Perhatikan gambarnya Anak-anak ya Sebelum kalian buat Pertanyaan Perhatikan gambar Yang ada disini Dan kalian harus menggunakan Kata-kata yang ada Di dalam kotak Contohnya Nomor satu I give you the example Ada kata How old disana How old were you? Sarah menjawab I was eight Ya Kemudian yang kedua Jika kalian ingin menanyakan Apakah ada makanan enak Di pesta Nah kalau gitu Apa bahasa Inggrisnya? Pinter Was there a nice food In your party? Jika iya Sarah menjawab Berdasarkan gambar ya Ingat jawabannya Berdasarkan gambar Yes There was Dan ingat Jika Kalian Ingin menanyakan Sesuatu Dengan benda yang tunggal Ingat menggunakan There was Seperti yang tadi There was A tree Ya Seperti itu Diingat ya Catatan yang ada sebelumnya Oke Untuk nomor satu Nomor dua Sudah dikerjakan Tiga empat lima That is your job To continue The exercise Ya Well for more information Tiga sini tidak dikumpul Just keep your Answers With you Ya And I think It's enough for today I hope you enjoy I hope you enjoy my lesson I hope you always Stay safe Stay healthy And bye 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 Terima kasih.